assalamualaikum sobat makha kita lagi di makha channel tapi kita doain sobat makha supaya sehat doa-doa yang dibutuhkan saat ini kita kalau doa jangan doain buat diri kita doain buat orang lain itu sistem keren itu taktik biar malaikat yang doain kita sadar dosanya banyak banyak hijabnya banyak banyak hijab banyak ini maka kita doain sobat-sobat kita ini semoga sehat selalu dan kembalinya ke kita amin kembalinya ke kita gimana ini di bulan syaban ini mantap bulan nabi Muhammad s.a.w bulan memperbanyak solawat kepada nabi Muhammad s.a.w kenapa kau harus memperbanyak solawat karena bulannya nabi Muhammad s.a.w karena dan di bulan ini Allah menurunkan ayat katanya inna daroha inna Allah wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Allahumma Salli Wa Salli Wa Salli Wa Barif Alai Ini perlu kita amalkan Bahkan ini kan kata ulama Sebagian ulama Paling utamanya ibadah sholawat Benar sholawat Nyata-nyata Umat Nabi Muhammad itu Masya Allah Kita di bulan lain aja Harus memperbanyak sholawat Apalagi di bulan Nabi Muhammad Saat ini Bulan-bulan ini Yang jauh dari Nabi Apa itu bulan-bulan ini Maksudnya di bulan ini Di bulan ini Orang-orang yang jauh dari Nabi Punya kesempatan sangat besar Benar dong Kita pun juga begitu Ibadah kita kurang Pendekatan kita ke Nabi kurang Ya Monggo lah di bulan ini Yuk kita Dekatkan diri Allah Tidak ada lagi Amal kita Zang Kita sandarkan ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Bahkan Juni selamat kita Nabi Muhammad Dunia akhirat Masya Allah Bahkan gak hanya itu Bukan hanya di ayat Apa namanya Ayat tentang sholawat doang Di bulan syakban Di bulan syakban itu Ada kejadian yang sangat dahsyat Apa itu Kejadian ini Nabi Muhammad Cuma menengadah ya bahasanya Mengadah Mengadah kepalanya Ke pandangannya Ke atas Ke langit Subhanallah Langsung dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata apa saja Yang Nabi Muhammad terriba Itu keribaan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kan dahulu Umat Nabi Para sahabat itu Setelah Nabi Muhammad hijrah Itu diperintahkan Ngadep kiblatnya ke Baitul Maqdis Selama ada yang mengatakan Ulama itu 17 Bulan 3 hari 17 bulan 3 hari Umat Islam Waktu itu Salat menghadap Baitul Maqdis Yang sebelumnya ke Ka'bah Tadkala Nabi belum Hijrah Belum pindah Dari Mekah Ke Madinah Di Mekah Nabi dan umatnya Hadapnya ke Ka'bah Tapi setelah pindah Diperintah ke Stay di Madinah Stay di Madinah Baru menghadap Menghadap kiblatnya ke Baitul Maqdis Selama 17 Masya Allah Tapi Nabi Pengennya Pengennya Nabi Kiblatnya Nabi Allah Ibrahim Dijadikan kiblatnya umat Islam Cuma Begini loh Menengadah Bebasannya Langsung dikabulkan Ini Habibullah Siapa Habibullah Maka kalau kita punya Kesempatan Kita punya Keinginan Udah Tetap Nabi Muhammad Biar Nabi Muhammad Minta langsung Sama Allah Dan pasti Terkabul Tapi begini Tapi kan banyak orang Saudara-saudara kita Yang memahami Bahwasannya Kiblat Pertama umat Islam Itu Baikul Maqdis Inilah Ini ilmu Ini ilmu Padahal Yang kita pelajari Nabi Faktanya itu Faktanya Yang kita pelajari Itu Tadkala Nabi Isra'u al-mi'arai Mendapatkan Wahyu Daripada Solat lima waktu Dan Nabi Diperintahkan Menghadap Kiblat Ke Ka'bah Berarti Kiblat Pertama umat Islam Melihat Daripada Kronologi ini Adalah Ka'bah Dan itu Ka'bah Kiblat Dan Nabi Allah Ibrahim Bahkan Kiblat Semu Semuanya Jadi Yang berkeyakinan Seperti itu Terbantahkan Daripada Sejarah ini Jadi Jangan salah paham Kiblat Pertama umat Islam Itu Ka'bah Kita Waktu itu Menghadap Kiblat Kebaik Il-Makdis Itu cuma Sesaat 17 bulan 17 bulan Sekitar Segitu Ada 17 bulan Tiga hari Ada yang Mengatakan 16 Al-kulihal Namanya Pendapat Ulama Kita Hormati Semuanya Yang penting Kita Jangan Mencaci Jangan Mencaci Jadi Kita Tidak Diajarkan Oleh Nabi Yang mana Salawatnya Dianjurkan Diperbanyak Di bulan Ini Gak Pernah Kita Diajarkan Untuk Mencaci Oleh Nabi Sallallahu Perbedaan Perbedaan Itu Suatu Rahmat Sudah Gak Bisa Semua Kepala Harus Satu Pendapat Gak Bisa Ini Harus kita bahagia Tapi ada kabar gembira lagi Makha pengen bikin kultum tiap Ramadan Itu Sobat Makha Makha ada kultum selama bulan Ramadan Setiap hari Setiap hari Insya Allah Kita bahas fikir Dan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan Jangan sampai kelewatan Sayang Sayang sama kita Sayang sama kita Ini paling membahagiakan Biasanya kalau di media-media Di TV itu udah mulai ada sirup-sirup Masya Allah Masya Allah Insya Allah Biar itu Tausiahnya sangat bermanfaat Min ahlil jannah Min ahlil jannah Amin Amin Insya Allah dengan berkat bulan ini Dapat rahmah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi itu apa namanya tadi Disebutkan bahwa saya 17 17 bulan Jadi Nabi Muhammad Jadi Nabi Muhammad nyampe ke Madinah Itu hari Senin Tanggal 12 Rabiun Awal Malam Malam Nyampe-nya Hari Selasa Eh apa namanya Ini bukan nyampe Dipindahkan ya itu Qiblat di hari Selasa Pertengahan Syabat Nisbu Syabat Jadi Nisbu Syabat itu Momen Perpindahan Qiblat juga Selain Momen Malam Lalu yang mustajah Dikit lagi Dikit lagi Makanya kalau kita Dapetin ini malam Walu hajat Mudah-mudahan Ya Allah Maka ini Menjadi barakah Manfaat Buat yang nonton Buat kita juga Amin Amin Jadi Apa namanya Apa yang perlu kita siapkan Menuju ke Bulan Suci Ramadhan Nanti dong Nanti kita Pakai ini Tanda tanya Maka Setia aja Amin Makanya Sobat Oh gitu Jadi ini yang membagi Ini Habib Senjam-senyum Baik Senjam-senyum Bahagia Pertama bahagia Bulan Nabi Muhammad Bawak 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 Insyaallah THR ada Nah Jadi Mudah-mudahan Ada Dan juga Bahagianya Pengen bikin konten Kultu Kultu Mudah-mudahan Jadi Radang amal Kita Amin Udah Udah Mungkin Gak panjang Sobat Pakha Intinya Kita mau kasih Kabar gembira Kabar gembira Untuk Sobat Pakha Dan untuk Kita semuanya Mudah-mudahan Manfaat Jangan lupa Subscribe Terus Ingat Like Comment And share Wassalamualaikum Sawat Maka Hmm Hmm selamat menikmati